Eh Dave, kamu tau gak, si Cindy itu pinter banget, dia tuh selalu juara satu, gak pernah turun peringkatnya Iya Tante, emak juga tempoh hari cerita soal Cindy Ma, kali ini nilai hujaanku kurang bagus, aku dapet peringkat ketiga Cindy, mama sama papa udah hemat-hemat demi sekolah kamu Tapi balasan kamu kayak gini, kamu ngomong sama bersama? Cintaan kamu! Eh eh, tunggu tunggu Tante Juara tiga itu juga hasil yang bagus, jangan dimarahin kayak gitu, apalagi main pukul, aku aja dulu juara satu deh belakang Biarin Dave, biar dia tau malu, jadi kalau nanti nilainya jelek lagi, jangan harap bisa pulang ke rumah Mama Cindy, mama dateng kesini, mau liat kamu lupa binatang bahasa Inggris Sampai di atas panggung, kamu gak bisa ngomong apa-apa, kecewa Cindy mama, malu Jangan balik pulang ya kamu Jangan balik pulang ya kamu Cindy, kamu ngapain hujan begini duk disini? Mama suruh aku ngafalin kata-kata buat lomba pidato Oh Cindy Berani-berani gak ya kamu pulang? Tante, di luar itu cuaca lagi kurang bagus, tar hujan tak berhenti, udah sakit gimana? Mau gini ya, disuruh ngapalin pidato, malu beraninya pulang, terus digobot masker bagus dari mana? Pasti hasil minta-minta, dasar ya, selalu jammer-maluin Tante, itu aku yang kasih maskernya Cindy itu tadi sesak nafas, gak bisa ngomong pas pidato, karena maskernya kurang bagus Sin, mama kamu itu sayang banget sama kamu, cuma caranya aja yang beda Mama bener sekali gak sayang aku, mama itu sayang sama aku kalo peringkatku bagus Dia tuh selalu bilang kalo aku tuh mau maluin dia Nanti juga mama bakal berubah kalo kamu udah dewasa Kalo aku sudah dewasa, apakah seperti ini juga? Terus buat apa aku induk? Tante, sekarang itu udah gak jamannya didik anak pake kekerasan Lagian dia juga udah berusaha semaksimal mungkin Kalo tante paksa dia terus, dia kenapa-napa? Nanti gimana? Tante yang nyesel